Intro Ayo kita sambut masa depan Kita bantu pembangunan Ayo kita satukan semangat Kita bantu tanpa syarat Dari Sumatera hingga ujung Papua Sensus penduduk adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS setiap 10 tahun sekali untuk mencatat seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali BPS telah melaksanakan sensus penduduk sejak tahun 1960 dan sensus penduduk tahun 2020 adalah sensus penduduk yang ketujuh Sensus penduduk menjadi sangat penting karena akan menjadi fondasi data kependudukan yang meliputi jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia Sensus penduduk mempunyai misi yaitu dengan mewujudkan satu data kependudukan Bagaimana caranya? Catatkan diri anda secara mandiri di sensus.bps.go.id pada tanggal 15 Februari sampai 31 Maret 2020 Langkah-langkah pengisian SP online yaitu Satu, siapkan KK, KTP, akta nikah atau akta cerai Kedua, masuklah ke laman sensus.bps.go.id Ketiga, masukkan nick dan nomor KK anda Lalu klik kotak kosong pada CAPTCHA Lalu klik cek keberadaan Keempat, jika pertama kali mengakses SP online Maka buatlah kata sandi dan pilih pertanyaan yang paling sesuai Lalu klik buat password Kelima, masukkan kata sandi yang telah dibuat sebelumnya Lalu klik masuk Yang keenam, bacalah panduan awal mengenai SP online Lalu klik mulai mengisi Ketujuh, pilihlah bahasa yang paling anda kuasai Kedelapan, ikuti petunjuk yang ada Lalu jawablah seluruh pertanyaan dengan jujur dan sebenar-benarnya Kesembilan, setelah mengisi seluruh pertanyaan Maka klik tombol kirim Yang terakhir, unduh atau kirimkan bukti pengisian ke email anda Dengan mengisi alamat email Kerahasiaan informasi anda Dijamin oleh undang-undang Ayo sukseskan census penduduk 2020 Bantu kami mencatat Indonesia Indonesia menuju